Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision Ethics Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pelanggan warung kopi kripto Tarakan Vision Ethics yang sampai hari ini setia menikmati hidangan yang ada di warung kopi kripto Dan bagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang sakit atau ada keluarganya yang sedang sakit Kita doakan bersama-sama semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan finansial Semoga Allah segera memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami oleh teman-teman Oke untuk hari ini kita akan berbicara teman-teman tentang sebuah keputusan dari The Fed Kita akan bicara tentang regulasi dari Federal Reserve Ini ada sebuah berita menarik dari Reuter Jadi ada regulasi dari Federal Reserve yang terbaru Yang mewajibkan bank-bank negara bagian yang ada di Amerika Untuk mendapatkan persetujuan sebelum melakukan transaksi kripto stablecoin teman-teman Dan di video ini kita akan memahami, mencoba memahami implikasi dari regulasi ini Dan dampaknya pada pasar kripto khususnya pada ekosistem Pi Network teman-teman Dalam sebuah langkah revolusioner, Federal Reserve telah memperkenalkan regulasi baru Yang mewajibkan bank-bank negara bagian di Amerika Serikat Untuk mendapatkan persetujuan sebelum melakukan transaksi yang melibatkan pembayaran kripto stablecoin teman-teman Jadi perkembangan signifikan ini telah menggetarkan dunia keuangan Memunculkan pertanyaan tentang masa depan mata uang kripto Dan integrasinya ke dalam sistem perbankan konvensional Dalam video ini kita akan menggali rincian dari regulasi ini Kemudian konsekuensi potensialnya Dan apa artinya bagi munculnya mata uang digital Seperti CBDC yaitu Central Bank Digital Currency Dan apa dampaknya terhadap proyek seperti Pi Network teman-teman Mari kita jelajahi bagaimana landscape baru ini akan mengubah industri keuangan Dalam langkah yang bertujuan untuk mengatur landscape mata uang kripto yang berkembang pesat Federal Reserve telah mengambil sikap proaktif Dengan mengharuskan bank-bank negara bagian untuk memperoleh persetujuan Sebelum terlibat dalam transaksi kripto stablecoin Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan resiko Memastikan bahwa penggunaan stablecoin sejalan dengan norma-norma keuangan yang telah ditetapkan Kewaspadaan Federal Reserve menggarisbawahi pentingnya mata uang kripto dalam ekonomi modern Proses memperoleh persetujuan untuk pembayaran kripto stablecoin melibatkan beberapa langkah kunci teman-teman Jadi bank-bank negara bagian harus pertama-tama menyediakan dokumentasi rinci Yang menguraikan penggunaan yang dimaksudkan dari stablecoin dan resiko yang terkait Dokumentasi ini akan ditinjau oleh otoritas regulasi untuk menilai potensi kerentanannya Dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang atau money laundry Dan juga regulasi dalam persoalan KYC teman-teman Penekanan Federal Reserve ini dilakukan dengan cermat Dan mencerminkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan teman-teman Sekarang kita akan berbicara tentang implikasi dari kebijakan The Fed bagi pasar kripto khususnya Pai Network teman-teman Intervensi regulasi Federal Reserve telah memicu diskusi Tentang implikasi lebih luas bagi pasar kripto Di satu sisi, regulasi ini dapat mengarah pada adopsi yang lebih tinggi dari stablecoin di kalangan investor institusional Karena persetujuan regulasi dapat menarik minat mereka Namun di sisi lain, lapisan tambahan pengawasan mungkin akan menghalangi sebagian peserta Yang menghargai sifat terdesentralisasi mata uang kripto Menemukan keseimbangan antara regulasi dan inovasi akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan pasar kripto Munculnya regulasi kripto Federal Reserve mengajukan pertanyaan menarik tentang peluncuran potensial mata uang digital bank sentral atau CBDC teman-teman CBDC yang didukung oleh otoritas pusat bisa mengubah konsep mata uang digital Menawarkan keamanan, stabilitas, dan dukungan pemerintah yang lebih baik Dengan kerangka regulasi yang ada, peluncuran CBDC bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang diperkirakan Merevolusi cara transaksi dilakukan dan akan mengubah lanskap keuangan global Sekarang kita akan berbicara tentang peluang dari Pai Network di tengah perubahan lanskap keuangan global dengan adanya aturan Federal Reserve Saat Federal Reserve membawa era baru regulasi kripto, proyek-proyek seperti Pai Network berpotensi mendapatkan perhatian Pai Network yang telah menarik perhatian dengan pendekatan uniknya dalam penambangan kripto dapat diuntungkan dari lingkungan yang lebih teratur Keterangan yang diberikan dalam panduan oleh Federal Reserve dapat meningkatkan keyakinan investor dan menyediakan lingkungan yang kondusif Bagi proyek-proyek inovatif seperti Pai Network untuk berkembang Jadi kesimpulannya teman-teman Regulasi terobosan dari Federal Reserve yang mewajibkan persetujuan bagi bank-bank negara bagian Untuk terlibat dalam pembayaran kripto stablecoin menandai momen penting dalam evolusi mata uang kripto Langkah ini mengindikasikan pergeseran menuju lanskap keuangan yang lebih diatur dan terintegrasi Dimana mata uang digital seperti CBDC dan proyek-proyek seperti Pai Network memiliki peluang untuk bersinar teman-teman Meskipun tantangan dan peluang menanti Regulasi ini menegaskan pentingnya mata uang kripto dalam membentuk masa depan keuangan Jadi demikian teman-teman update informasi tentang adanya regulasi terbaru dari Amerika Serikat Yaitu dari Federal Reserve Dimana ini akan mempengaruhi sedikit maupun banyak terhadap ekosistem Pai Network Khususnya yang ada di Amerika dan umumnya yang ada di dunia secara keseluruhan Oke semoga informasi ini bermanfaat dan membawa literasi Membawa membuka wawasan serta menambah literasi bagi kita semua Tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh